oke kembali lagi bersama saya julian judiadi dalam kesempatan hari ini hujan ya hujan hari ini hujan harusnya besok aja ya tapi karena apa waktunya besok gak ada ya sekarang aja lah gak apa-apa hujan besok-besok gak apa-apa langsung saja baru pada kelamaan nanti nunggunya ya kan langsung saja ke pembahasannya apa itu sistem pendingin sistem pendingin adalah sekumpulan komponen tambahan untuk mencegah terjadinya overhead nah apa itu overhead overhead adalah suatu panas berlebih pada mesin jadi panas tuh ya mesin itu panas jadi mobil itu bisa nunggu terus fungsinya fungsi sistem pendingin menurut aku sendiri nih ya ada tiga yaitu mengurangi panas kendaraan mempertahankan temperatur mesin dan mencegah kerusakan pada mesin lalu komponen utamanya apa saja komponen sistem pendingin iya oh komponen utamanya pentingin ada radiator ada selang radiator ada tutup radiator ada karmostat ada lalu penerjaannya ada red flashlight tank ada tipas angin buat tipas angin di rumah itu ya bukan membuat air bukan pemain angin sanyu bukan terus sensor temperatur kemudian engine hand indicator nah fungsinya radiator kita memiliki fungsi untuk sebagai wadah wadah mensirkulasikan air dari mesin ke radiator terus tutupnya tutup radiator itu fungsinya untuk mengatur tekanan dari dalam air dari segala sistem pendingin dia itu disampilkan kalau sudah sampai terus beragak jadi tidak akan air lagi sungguhnya terus selang-selang biasa sudah mesti tahu tahu ya selang-selang biasa untuk menghubungkan air di daripada penyukur ini dari mesin bukan penyukur ini terhadap kemudian termostat termostat di bawah ini kayak ngeper-ngeper gitu bisa bisa kembang kalau dalam tubuh lebih dari 80 derajat itu bisa kembang kalau misalnya tidak apa kurang dari 80 derajat atau 30 derajat langsung sudah mengembang itu berarti penghantan yang berusaha termostat itu mempertahankan penyukur mesin kalau berbeda sekali karena terus motor jaket motor jaket itu ada di mesin di atasnya serib-siribnya itu lubang-lubangnya itu itu motor jaket terus reverser tank reverser tank itu tabung tabung untuk menanggung sementara dari luapan mesin beri luapan air dari radiator maksudnya beri radiator maksudnya terus popa popa air itu maksudnya untuk menaikkan menaikkan air yang sudah di atas ke atas terus dari simpulasi kemudian sensor sensor temperatur itu untuk mengidentifikasi kemudian engine head indicator itu yang ada di dashboard itu seperti langsung-langsung itu menurut saya engine head indicator itu berkaitan sama sensor jadi dari sensor terus menuju ke head indicator itu terus ke langsung-langsung itu di dashboard itu jadi ya sangat berkaitan menurut saya kalau misalkan salah ya saya mau maaf ya karena saya juga masih penggulang untuk belajar dan juga nggak tahu kalau nggak pernah ke sekolah saya ada sekolah ini butuh di butuh puluh ini ada virus-virus sih jadinya nggak bisa ke sekolah anggar di atasnya selain kita menyebutkan apa gangguan-gangguannya kita akan menyebutkan cara perawatannya cara perawatannya ini ya itu yang pertama yang harus dilakukan itu adalah mengganti tutup radiator karena apa karena tutup radiator yang saya sebutkan di atas tadi jika sudah mulai apa ada gangguan-gangguan itu harus diganti cepat karena dapat merusak komponen-komponen lainnya kalau di biarkan kemudian bersihkan 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 radiator dari kotoran yang mengendap di selang-selangnya itu kemudian kuras blok motornya uji taro mustad nah uji taro mustad itu bisa lihat di video ini saya ambil dari YouTube juga yang namanya sudah saya taruh kemudian dia itu mengukur ya belum sampai ke 80 derajat tapi termostatnya itu belum mengembang dan ketika sudah sampai ke 80 derajat lebih baru termostatnya mulai mengembang seperti ini contohnya ada di gambar kemudian langsung saja yang kelima yang kelima yaitu periksa pompa air nah periksa pompa air ini saya belum begitu paham karena dilihat dari sininya itu jatuh sangat di dalam sekali jadi saya nggak pernah bongkar-bongkar juga ya pernah bongkar tapi belum tahu apa caranya cara memeriksanya kemudian kalau kita lihat dari video ini video di samping ini itu ada sebuah tutup radiator itu radiator itu dibuka oleh orang itu dibuka kemudian selang-selang itu selang kehubungannya itu ke radiator itu dibuka terus dimasukkan selang lagi selang warna kuning itu nggak tahu dunia dimana kemudian setelah kita lihat dan amati yaitu menghidupkan mesin setelah dihidupkan mesinnya dan kemudian bisa dilihat dari gambar buah ini dari video buah ini belahan nah yang di samping kiri itu samping kiri itu gambarnya dia tidak mengeluarkan air jadi itu tandanya termostatnya termostat pompa airnya berupa salah kemudian yang sebelah kanan itu keluar airnya anak kalau keluar airnya berarti termostatnya kompa airnya itu oke atau bagus kemudian yang keenam perset kebocoran dalam yang saya tegikan tadi kemudian ganti pipa-pipa karet ini tidak diperlukan pipa-pipa karetnya pipa karet ada dua macam ada yang tahan panas ada tidak tanah panas kemudian ganti tali kipas-tali kipas itu saya mohon maaf dan apa penyampaian saya yang kelepotan saya mohon maaf kemudian karena ini sudah terang jadi kita akhiri dengan selamat selamat apa selamat bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh